Coba kasih lihat dulu ke kamera buah ini Nah ini Masnya gak dongok Liatin sini Yang sebelah sana jadi ada angin lah Nah ini kopi Cia Ari Pemirsa Luar biasa Mantap Dan kita lihat disini ada Kang Ajun Sedang melakukan sortasi bahan Untuk kopi Cia Ari ya Dan kita lihat pemirsa Disini berbuah semua Dan lebat-lebat tentunya Ya pokoknya mantap lah Luar biasa Semenjak dipegang sama Anjarwana Kubon ini Perubahannya sangat drastis Black Nah ini Saya mau marah dulu sama Mas Tantosi Nggak lah Nggak lah Nggak lah Nggak lah Kupeng lah Kupeng lah Kupeng 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 Bisa lah Ngem evolved orang apa ya Orang yang Meposin Bukeng diperbaiki semuanya yuk kita belajar sopasi dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan video kali ini kita berada di kebun Kang Ajun kebun percontohan yang lokasinya berada di Telangkarsih ya Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim hari pertama kita lakukan sortasi bahan di kebun Kang Ajun ya hari pertama ini bareng bersama Bapak Lili dan ada juga Mas Beri yang ikut serta melakukan sortasi bahan belajar di kebun Kang Ajun untuk yang biasa belum ikut serta hadir belum datang kesini karena ini pun hari pertama saya kesini seperti biasa disini saya ditemani oleh Mas Deddy Black buat teman-teman semua yang penasaran ingin melihat keadaan kopi Kang Ajun yang dijadikan kebun percontohan keadaannya luar biasa rapih dan luar biasa lebat keadaan buah kopinya teman-teman semua ya ini kita baru di pinggir ya sesuai yang kita kerjakan ya Hai ini masih di pinggir black benerin dulu selanamu black kelihatan kamera black oke eh gimana ya emas black ini keadaan buah kopi saat ini ya di itu ya lumayan lumayan kokos daripada keadaan tahun lalu tahun lalu kita ini masih di pinggir ya belum ke tengah masih di posisi di atas yang keadaannya memang belum begitu bagus-bagus ya tapi kita lihat perubahannya 90% lah ya seperti yang ini pemirsa keadaan buah kopi Tugusari nya bagus ya ini tadi sudah dilakukan sortasi bahan untuk sortasi bahan kali ini tepatnya ini sortasi bahan untuk yang kedua kalinya Mas jadi ya sebelumnya sempat kita lakukan sortasi bahan itu di bulan 9 ya bersama rekan-rekan PKM ada serumpun jaya dan ada juga gabungan dari mana-mana ya ketiga kali pengerjaan Iya nah ini seusai pakai pembungaan keadaannya seperti ini Nah itu ah boleh iya masih di silahkan dibuka-buka masih di Mas jadi black biar kelihatan mana-mana nah dia kita masih di pinggir ya Nah terus nah yang ini nih lumayan ya lumayan bagus Mas jadi kebetulan yang ini belum disortasi nih nah boleh silahkan disortasi sambil kita lihatkan keadaan buah terkini setelah dilakukan sortasi-sortasi kemarin di bulan 9 untuk mempercontohan ini yaitu telah seranting dibuang sisakan rajanya Iya ya itu dibuang nggak jadi kita lihat pemirsa ini buahnya luar biasa bagus bahan-bahannya pun segar-segar pemirsa terlalu jauh ya no enggak 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 ada enggak ada lagi ke sononya yang ini aja yang nanti aja Oke nah ya sip yang itu biarin bahan itu ya bener-bener enggak yang bawah aja yang nanting yang enggak itu enggak itu yang nantinya jangan gerogi mas black kayak baru sehari-dua hari kenal aja udah lama ini sakit tapi mana masa iya Oh iya silahkan nah kita lihat pemirsa keadaan buahnya makin nampak makin kelihatan ya luar biasa Oke kita sekalian gabung aja ke bawah pemirsa ya bersama Mas beri Mas beri dan Pak Lilih Soehardi grup PKM mana grup PKM mana buat Mas Supri Mas Amrul ya tunggu Jai belum pada datang kita tunggu rekan-rekan dari Wai Tebu Durenan untuk sortasi di kebun Kang Ajun ya yang mau belajar silahkan yang memartengin silahkan yang enggak ya enggak papa Oke nah ini Mas beri sedang melakukan sortasi cari aman aja Mas beri jangan terlalu banyak yang kecil-kecil nanti biar saya ini jangan buru-buru dan buru-buru nyantai aja feeling segala macam saya enggak minta buru-buru saya minta kerapihan ya belajarnya seperti itu baik di kebun orang lain ataupun di kebun sendiri seperti itu nah buat teman-teman semua ya bawasannya kebun Kang Ajun ini enggak semuanya enggak semua batang bagus ya ada juga yang jelek seperti ini yang sudah sakit ya ini efek dari herbicida dan saya instruksikan buat Kang Ajun lakukan segera penyulaman untuk keadaan batang-batang yang seperti ini begitu ya untuk pengandalian tanah seperti penaburan kompos pupuk organik kalau kemudian dolomit sudah dilakukan tinggal penyulaman ya percuma diperbaiki tanah namun Oh pelakana oke luar biasa itu yang kecil yang balik buang aja ah luar biasa pemirsa nah biasanya untuk keaman kopi setelah dilakukan sortasi kedua seperti ini pertumbuhan buah kopi itu akan lebih cepat daripada sebelumnya daripada sebelum dilakukan sortasi bahan pemirsa yang dibawah buang semua itu ranting mati daun kering semuanya dibuang ya nanti yang lebih menarik pemirsa di kebun Kang Ajun ini ya mulai dari sini sampai dengan ke bawah sana rapat betul dan saya juga penasaran belum melihat keadaan buah bagian bawah sana dan untuk di kebun Kang Ajun part satunya ya nanti akan sedikit melipir ke bagian bawah sana untuk melihat keadaan eh buah kopi dan keadaan bahan-bahan yang ada jangan terlalu banyak buang bahan ya nanti kita bulan tiga kembali melakukan finishing untuk sortasi posisi bahan ini sudah sudah jadi untuk sortasi ini Mas Perry Pak ini Pak Lili moco buru-buru jangan buru-buru diperhatikan lanjutan ke B2 nya dan dilanjut diperhatikan juga untuk keadaan bahannya kalau posisi bahan walaupun tahu dia biasa tetapi lanjutannya udah nggak akan bagus lagi kita harus antisipasi bahan baru udah kalau yang kayak gitu Mas beri yang dipegang tadi itu dia bakalan lanjut nah jadi double manfaat apabila dilakukan penyimpanan bahan dan yang itu dia lanjut gitu jadi pintar-pintar sebelum dikerjakan sebelum dipotong diperhatikan dulu oke keren ya kita akan lanjut aktivitas terlebih dahulu setelah itu nanti kita review kembali ya untuk keadaan yang sudah dilakukan sortasi ataupun bagian bawah yang belum kita lakukan sortasi bahan nah buat teman-teman sebelum melanjutkan video ini jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like comment and subscribe channel Anjarwana supaya saya dan rekan-rekan semuanya lebih semangat lagi membuatkan konten seputar perawatan kopi dan sesuai keadaan tanaman kopi perkembangan kopi ya real kita buat sesuai keadaan bukan video 123 bulan yang lalu kita up ya ini sesuai keadaan hari ini sekarang tanggal berapa 21 tahun 2022 bulan satu ya pemirsa teman-teman semua paling agak telat upload paling seminggu dua minggu oke tapi sesuai yang harus dikerjakan teman-teman ya seperti inilah kira-kira itu ranting ya mantap nah pemirsa kita lihat Bapak Lili Soehardi sedang melakukan sortasi bahan kemarin sempat kita lakukan pembimbingan Bapak Lili wawancara dulu kira-kira gimana masih ada kebingungan apa enggak untuk pengerjaan kebun ini ya masih sih masih agak bingung-bingung cuma saya akan mengikuti terus cara anjarwana ini biar saya lebih paham lagi siap bagaimana caranya kopi itu supaya ada bahan untuk kedepannya Oke karena sebelumnya selalu melakukan pembuangan bahan ketika buah kopi itu akan terlihat lebat ya betul Oke Oke kita training di sini kita belajar bareng-bareng di sini saya juga ikut serta kerja ya nanti pokoknya tak bimbing semuanya di sini Oke salam PKM mantap pemirsa tadi sempat hujan kita ngeduh di ini ya pemukiman istana ini ya luar biasa pemirsa ini Aduh disensor dulu black patah dulu black eh pemirsa luar biasa walaupun hujan ya kita akan kembali melanjutkan aktivitas untuk sortasi di kebun Kang Ajun ini pemirsa nah ini di kebun pinangnya Kang Ajun dibawah sana kebun percontohan Oke kita lanjut tipis-tipis ya nanti kita videokan juga tipis-tipis ya karena ini kameranya kena hujan jadi susah ngoperasiinnya jadi tipis-tipis saja untuk part 1 di kebun Kang Ajun ya sortasi bahan dan mereview keadaan buah kopi ini bersama Mas Perry Pak Lilih Soehardi Mas Black dan Kang Ajun sendiri luar biasa pemirsa pemirsa kita lanjut ya ini sortasi bahan kita lihat keadaan di bagian sebelah sini ini mulai rapat dan kita lihat keadaan buahnya nah ini luar biasa lebat-lebat pemirsa dan anginnya gede betul ya kita agak sedikit sulit-sulit mengoperasikan kamera nah ini yang sudah dilakukan sortasi dan ini yang bagian bawah sedang kita lakukan sortasi dan ini keadaannya rapat luar biasa pemirsa nah ini ya Wow ini buahnya lebat-betul pemirsa ya aduh anginnya gede pemirsa oi oke pemirsa luar biasa pemirsa luar biasa pemirsa Mas Perry yang kering daunnya dibuang nah ini oke ini ini ngisir 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 wih nah itu dipotong dari itunya Oh ini kena semprot ini ya kita lanjut dulu pemirsa enak sortasinya udah nata pemirsa luar biasa keadaan kebun Kang Ajun kali ini dan kita lihat disini ada Kang Ajun sedang melakukan sortasi bahan untuk kopi Ciari ya dan kita lihat pemirsa disini berbuah semua dan lebat-lebat tentunya baik itu kopi Ciari ataupun kopi-kopi yang lain Tugusari semuanya berbuah lebat dan kita wawancarai terlebih dahulu untuk Kang Ajun ini ya pemirsa kunoan ku siram waduh Kang Ajun ya kita lihat perkembangan kebun ini sangat luar biasa drastis ya dan tahun lalu mungkin keadaan buahnya tidak seperti ini dan cabang-cabangnya tidak seperti ini dan lihat keadaan sekarang seperti ini respon tanggapan Kang Ajun untuk kebun saat ini kira-kira gimana Kang Ajun ya pokoknya mantap lah luar biasa semenjak dipegang sama anjarwana kubun ini perubahannya sangat drastis ya mudah-mudahan kedepannya buahnya tambah lebat amin Oke pemirsa itu tadi wawancara bersama Kang Ajun Alhamdulillah terima kasih banyak ya responnya luar biasa sesuai dengan apa yang diinginkan Kang Ajun kebun ini ya sekarang ini sudah seperti ini keadaannya dan pemberitahuan untuk kopi Tugusari nya belum seberapa kelihatan ya dan untuk kopi-kopi yang lainnya sudah kelihatan seperti contoh kopi Ciari ini ya untuk kopi Tugusari nya agak sedikit lambat ya tapi luar biasa pemirsa keadaan bahan-bahannya waktu itu kita lakukan pemangkasan pertama kalinya di bulan bulan enam ya lalu kemudian sortasi pertama kita lakukan di bulan sembilan lalu kemudian keadaan saat ini kita lakukan kembali sortasi untuk sortasi yang kedua hampir sama dengan keadaan kebun di kebun Paedi yang berada di dusun lama keadaan yang sama seperti ini ya tapi untuk di kebun Paedi itu keadaannya lebih dingin jadi buahnya belum kelihatan seperti ini untuk di kebun Kang Ajun sendiri keadaan buahnya seperti ini ya luar biasa jadi yang dilakukan saat ini kurang lebih sama dengan yang dikerjakan kebun Paedi ya Nah di bawah situ ada penampakan pemirsa nah disitu ada Masu Tanto luar biasa monggo Master merikirin peripun sehat 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 orang mancing kirain mancing cuasanya bagus buat mancing ini enggak apa karena ada bos aja enggak orang-orang mancing mancing oh enggak nah Pak gunting nah tadi kita panggil-panggil Masu Tanto ini Alhamdulillah nyorang ya datang ke sini luar biasa dan ini kita mau lihat Masu Tanto aktivitas sortasi Masu Tanto udah disorasi belum belum buahnya yang lebih bagus ya daripada yang ini ya orang-orang apikilah tenang nih Masa ya Hai sehat-sehat alhamdulillah Mbak ibunya anak eh Alhamdulillah anak surah hati apa sakit duite podo wae wisi sauruh salasih pelacar nah kalau ini Masu Tanto ini yang bingbing harus si Black kalau sama saya ngelawan ya Black sini Black luar biasa pemirsa Ayo ser kemana eh Masa Tanto wawancara dulu langsung kebun kata-kata dulu kebun kakak jadi nih Saigi api ora api tenang yo jadi dibandingkan tahun kemarin bagus jauh-jauh apa biar sama aja beda ya eh mau niru yang belum sip ngeleng apa kurenek ya Ruki nih orang melu-jauh bener ya wisi ya burung Black nah ini saya mau marah dulu sama Mas Tanto ya nggak ngalau laren ayam ya kuping Mak kunting si Sampaik Hai kopi kopi ini semprot itu Nudi duurku ya kopi semprot misalnya yang perlahan-lahan yang payah semprot lah Gaui ngakasih 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 ngapur-ngkut Ayo kita belajar sortasi dulu ya Iya Anjarwana itu Ketinggalan tadi pak Udah dipilih yang itu Udah jangan terlalu banyak mas Tanto Jangan terlalu banyak buang ya Nanti kan di bulan 3 itu kita pilih lagi Banyaknya yang ditinggal dulu ya Ya bangga Oke pemirsa Kita ini ada penatang baru Mas Tanto Pelan-pelan aja mas Tanto ya Karena ini penentu Untuk di tahun 2023 ya Yuk tabing-bing yuk Oco Rai ini meneh Kalem Nah wis No 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 Ya yang balik Yang kecil-kecil aja Ya itu Dua-duanya di atas ada dua Ada satu Ada dua deng Nah yuk 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 Pintar ya Pintar ya Nah sip Oke pemirsa kita akan lanjut aktivitas ya Kita akan lakukan pemimbingan untuk Mas Tanto Setelah ini kita akan review kembali ya Kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini Terima kasih Oke Pemirsa Kita lihat dari bagian bawah Untuk kopi Tugusari nya Nah ini pemirsa Seperti ini keadaannya Ini yang sudah dilakukan sortasi ya Nah ini luar biasa kita bersama Mas Perry dan Bapak Lily Tuhardi Nah ya Ya KBYH dulu tunasnya Semua dulu aja Rantingnya yang kering Black Black ranting tuh Ini nih di lancuran-lancuran bawah 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 Bisa dikerjaan Runggir Naik lagi Naik lagi Naik lagi Naik lagi Naik lagi Naik lagi Naik Oh gak Baru kelihatan buah ya Ya Rata ini tubuh sawinya masih kecil kecil penggiatan Rupiah Ini rupiahnya nih Gajinya di asah lagi Lenggirin Susah Ya Loncat-loncat Oke Kita lanjut Pemirsa Silahkan Mas Perry Nah ini pemirsa Kopi Cia Ari Milik Kang Ajun Kita lihat Keadaan bawahnya mantap Bajunya juga bagus VR ya Nomornya Tapi gak 46 37 37 Coba kasih lihat dulu ke kamera buah ini Nah ini Masnya gak dong Lihatin sini Yang sebelah sana jadi ada angin lah Oke Nah ini Kopi Cia Ari Pemirsa Luar biasa Mantap Mantap Lanjut Sortasi bahannya Jangan sampai selip di bahan Supaya tahun depan Seperti ini kembali Wow Yang itu juga lebat ya Buang tunas yang dibuang Bahannya Yang sampai sini Oke Wow Pemirsa Mantap 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 Lanjut 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 Keren Keren Ya Yang balik Buang aja Mas Ya Oke Yang kecil depan Buang aja Ya 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 itu buang Kecil Oke Ya Mantap Pemirsa Mas Perry Ini luar biasa Antusias untuk Belajarnya Dimanapun Anjarwana Ada acara Ya beliau Selalu Yukus Terhadir Dan kita lihat Keadaan Sekarang Beliau melakukan Sortasi Luar biasa Skillnya Bagus Ya Pinter Feelingnya Pinter Ya Nentuin Arah bahan Supaya bahan Bentuknya Menarik Bagus Toleransinya Juga Bagus Ya Keren Nah Ini Bapak Lilih Yang Belum Pakai Baju PKM Eh Baju PKM Apapun Tensalah Oke Gimana Mas Mantap Mana Bisini Dulu Lihatin Bajunya Awas Tasnya Itu Potos Siapa Itu Kelihatan Nabi Suhu Suhu Siapa Suhu Semua Negara Wow Keren Mantap Mantap Temut Ya Sip Keren Gimana Mas Black Semangat Semangat Mas Black Ini Belum Selesai Gak Sudah Pindah Ditul Ditul Enggak Yang balik Dulu Mas Itu Mas Tanto Daun Kering Buang Nah Wistu Bahan Bahan Itu Kecil Kecil Yang Buang Gede Gede Biarin Oke Mantap Buang Semua Keujung Tidul Biarem